Rahasia kunci wasiat jelit sembilan. Terlihatlah seorang Toosu cilik berusia lima, enam belas tahunan yang berdiri di depan pintu dengan wajah yang angker, sepasang matanya melotot lebar, dan dengan tajamnya memperhatikan dirinya. Pada saat itu Im Yang Chu pun sudah membuka matanya. Bocah ujarnya sambil tersenyum. Di dalam cawan yang tertutup oleh kain putih itu berisikan racun yang berbahaya, aku larang kau untuk memegangnya adalah bermaksud baik, Xiao Ling segera merasakan wajahnya jadi panas, dengan perlahan dia mengundurkan dirinya kembali ke tempat duduknya semula. Toosu cilik itu pun segera merangkap tangannya dari depan ruangan. Chiang Bunjian ada perintah mengundang Suhu untuk bertemu lapornya. Apakah tetamu itu telah pergi? Te Chu cuma mendapat laporan dari Ching Ho Suheng yang mengatakan Suhu diundang oleh Chiang Bunjian, tentang apakah tamu itu sudah pergi atau belum. Ching Ho Suheng sama sekali tidak mengungkapnya, Im Yang Chu segera menoleh dan memandang ke arah Xiao Ling, belum sempat dia mengucapkan sepatah kata pun terdengar si Toosu cilik itu sudah menyambung kembali kata-katanya. Chiang Bunjian mengundang Suhu untuk bertemu dengan membawa serta Xiao Si Chu ini, Im Yang Chu segera mengangguk dan membawa serta Xiao Ling keluar. Mereka berdua dengan cepatnya segera menuju kamar pembuat pil dari Buye Tootiang. Tampaklah pada saat itu sambil bergendong tangan Buye Tootiang lagi berdiri di depan biolog tersebut, sepasang matanya dengan terpesona sedang memandang api berwarna hijau yang mengepul naik ke angkasa itu, jelas wajahnya amat murung sekali. Melihat akan hal itu Im Yang Chu segera merasakan hatinya tergetar. Menghujuk hormat buat Chiang Bunjian, ujarnya kemudian sambil merangkap tangannya memberi hormat. Dengan perlahan Buye Tootiang mengangkat kepalanya memandang sekejap ke arah Im Yang Chu, setelah itu sahutnya, sore tidak usah banyak adat, silahkan duduk, Im Yang Chu tidak berani membantah, dia segera duduk di atas kursi yang sudah tersedia di dalam kamar itu. Chiang Bun Suheng sengaja mengundang pintu ada urusan apa tanyanya. Oksor dari sepasang metu serta perubahan wajah dari Buye Tootiang ini dia sudah dapat melihat kalau urusan ini sangat penting dan berbahaya sekali. Dengan perlahan Buye Tootiang mengalihkan sinar matanya ke atas tubuh Xiaoling. Bocah ujarnya dengan perlahan. Sembilan partai besar dari seluruh Bulim beserta para jagi dari Sungai Telaga tidak seorang pun yang tidak mengharapkan bisa memperoleh anak kunci cingkong CIEAU tersebut untuk membuka rahasia dari istana terlarang. Walaupun pintu sendiri pun mempunyai keinginan tersebut tetapi pintu tidak ingin dikarenakan urusan ini mengakibatkan timbulannya satu pembunuhan masal di dalam Bulim, dia berhenti sebentar untuk tukar napas sesudah itu sambungnya lagi. Walaupun anak kunci untuk pembuka istana terlarang itu merupakan satu benda pusaka yang diinginkan oleh setiap jago tetapi merupakan juga satu bibit bencana yang bakal mendatangkan kehancuran buat dirinya sendiri. Tidak peduli siapapun yang menyimpan anak kunci cingkong CIEAU itu maka semua jago di Bulim akan mengalihkan seluruh perhatian kepadanya, sekalipun kawan baik sendiri mungkin karena urusan ini pun bakal menjadi musuh. Hehehe nama serta kedudukan sungguh mendatangkan bencana saja, apa sangkut pautnya urusan ini denganku diam-diam pikir siauling dalam hati. Tiba-tiba tampaklah wajah Bu Ye To Ti yang sudah berubah jadi amat serius sekali, gumamnya kembali, Walaupun Pinto tidak bermaksud untuk memperoleh barang pusaka yang ada di istana terlarang tersebut, tetapi dari Sochow mau tidak mau harus Pinto bawa kembali. Walaupun Pinto tidak ingin mencampuri urusan dunia kangung lagi tetapi di dalam peristiwa ini mau tidak mau Pinto terpaksa harus ikut campur. Aku inginkah sebagai majikannya mengambil keputusan sendiri karena Pinto tidak ingin memaksa orang, suruh aku mengambil keputusan tanya siauling dengan wajah penuh kebingungan. Tidak salah, aku suruh kau orang mengambil keputusan tapi, suruh mengambil keputusan apa dengan perlahan Bu Ye To Ti yang menghela nafas panjang. Baru saja Pinto menerima beberapa orang jagoan berkepandaian tinggi dari Bu Lim beserta dengan orang pendeta beribadah tinggi dari kuil siauling si, apa tujuan mereka datang kemari selah Im Biyang Cu dengan wajah berubah hebat. Dengan perlahan sinar metu Bu Ye To Ti yang menyapu sekejap ke arah siauling. Hehehe, soal siaul si cu ini, HMM. Bagus, bagus sekali seru Im Biyang Cu sambil mendengus dingin. Mereka tidak berhasil memperoleh jejak dari Gak Im Kau serta Gak Siau Cakini sudah mengalihkan perhatiannya terhadap bocah cilik ini soal ini tak dapat menyalahkan diri mereka, ujar Bu Ye To Ti yang sambil tertawa. Coba bayangkan anak kunci Cingkong Cie Au mempunyai sesuatu rahasia yang amat besar, bukan saja istana terlarang tersebut sudah disimpan barang pusaka dari empat partai besar, masih ada pula pusaka dari enam orang jagoan sakti beserta berita mati hidup dari puluhan Ciam Pue dari dalam bulim. Barang siapa yang mempunyai hubungan atau sangkut laut dengan kesepuluh orang jagoan bulim ini dengan membawa semangat serta keberanian mereka tentu pergi mencari berita dari anak kunci Cingkong Cie Au tersebut, tetapi bocah ini sama sekali tiada sangkut lautnya dengan soal anak kunci Cingkong Cie Au itu, bukan saja tidak mengerti ilmu silat bahkan di dalam badannya pun sudah bersarang satu penyakit yang sudah amat berat, kita tidak boleh berpeluk tangan saja membiarkan mereka menyiksa bocah ini, hehehe, jagoan di dalam bulim kebanyakan bersifat kejam dan telengas, bila mana bocah ini sampai terjatuh ke tangan mereka, maka dengan menggunakan keselamatan dari Ciau Ling mereka tentu akan memaksa Gak Im Kau serta Gak Ciau. Kau untuk munculkan diri, kau menukarkan nyawa-nyawa bocah ini dengan anak kunci Cingkong Cie Au tersebut, soal ini kita tak boleh mengabulkannya, sekali lagi Bu Ye To Tiang menghela nafas panjang. Karena itu di dalam urusan ini seharusnya Ciau Ling mengambil keputusan sendiri, bila mana ia tak suka tinggal di sini buat apa kita paksa dia untuk tetap berada di sini, Im Yang Chut Tau sifat dari suhengnya ini amat tawar, jujur tegas dan bersifat adil, karena itu tidak banyak membantah lagi. Sinar matanya dengan perlahan menyapu sekejap ke arah diri Ciau Ling ujarnya, bocah, asalkankah sudah mengambil keputusan di hati bila mana kau ingin meninggalkan tempat ini kami tidak akan memaksa. Jikalau kau ingin tetap berada di sini kami orang-orang dari Butong Pei Tentu akan melindungi dirimu dengan seluruh tenaga, kami tidak akan membiarkan ada orang mengganggu dirimu, Kera bekerja dari orang-orang Butong Pei sebagai satu partai sungguh berbeda dengan Kera bekerja dari Tiong Chou Siang Ku, pikir Ciau Ling. Sinar matanya dengan cepat berputar, terlihatlah olehnya sepasang metu Bu Ye To Tiang serta Im Yang Chu dipentangkan lebar-lebar dan lagi memperhatikan dirinya tajam-tajam sedang pada wajah Im Yang Chu sendiri sudah penuh diliputi oleh penuh harapan besar. Pikiran Ciau Ling dengan cepat berputar terus untuk beberapa saat lamanya dia tidak dapat mengambil keputusan. Dia merasa sikap Bu Ye To Tiang serta Im Yang Chu terhadap dirinya sangat baik jauh lebih baik tetap tinggal di sini, tetapi ia pun merasa takut setelah dia berada di sini di kemudian hari bila mana Gak Xiao Cha datang mencari dirinya, Im Yang Chu dan Bu Ye To Tiang tidak menyanggupi untuk melepaskan dirinya pergi. Walaupun dia mengikuti Gak Xiao Cha hanya sebentar saja tetapi apa yang dilihat di dalam dunia Kang Ou sudah amat banyak sekali, sehingga dalam hati kecilnya sudah timbul kewaspadaan. Walaupun dia bisa mendengar dari nada perkataannya Im Yang Chu serta Bu Ye To Tiang jauh lebih baik dari Tiong Chou Siang Ku tetapi di dalam hati dua orang tidak berani percaya dengan begitu saja. Bocah, apakah sudah mengambil keputusan Tanya Im Yang Chu dengan halus? Aku lagi berpikir sahut Xiao Ling. Bocah seru Bu Ye To Tiang pula dengan ramah. Jangan terlalu dipaksakan, apa yang sedang kau pikirkan katakan saja, bila mana aku menyanggupi untuk tetap tinggal di sini, di kemudian hari bila mana Ncigak datang mencari aku apakah waktu itu aku boleh ikut dia pergi. Agaknya Bu Ye To Tiang serta Im Yang Chu sama sekali tidak menyangka kalau dia bisa mengajukan pertanyaan tersebut tak kuasa mereka jadi melengak dibuatnya. Tempat Xiao Ling mengeluskan alisnya rapat-rapat wajahnya diliputi oleh keteguhan hatinya. To Tiang berdua adalah orang dari kaum beragama sudah tentu dengan orang-orang jahat itu tidak ada miripnya, perhatian yang kalian berikan kepadaku selama beberapa hari ini dalam hati aku merasa sangat berterima kasih sekali, bila mana kalian ingin aku mengawalkan urusan ini harap To Tiang berdua suka menyanggupi dulu satu urusan bocah baik, kau ingin mengajukan syarat seru Bu Ye To Tiang sambil tertawa. Baiklah coba kau katakanlah, sifat yang tawar dan welaskasih membuat dia orang sama sekali tidak tersinggung oleh perkataan dari Xiao Ling yang amat bernafsu itu. Sepasang mati Xiao Ling dipentangkan lebar-lebar wajahnya berubah jadi amat serius sekali. Bila mana kalian menyanggupi untuk lepaskan aku pergi bila mana di kemudian hari encigak datang mencari aku maka aku suka tetap tinggal di sini. Bila mana tidak mau, biarkanlah aku dibawa pergi oleh orang lain, bocah, tahukah orang lain tidak bakal bersikap ramah seperti kami tegur ini yang cu memberi peringatan. Aku tahu kalau hal itu tidak mungkin, tetapi soal itu tidak penting, asalkan aku bisa menemukan care untuk mati maka mereka tak akan bisa mengapa-apakan diriku dan menggunakan au orang untuk mengancam encigak. Bocah cilik sungguh keras di hatimu, puji Buye Toti yang sambil tertawa. Sifatmu benar-benar mengagumkan sekali, baiklah Pinto kabulkan permintaanmu itu, Xiao Ling benar-benar merasa terharu, titik air mati mulai menepes keluar dari sepasang matanya, dengan cepat dia jatuhkan diri berlutut dan jalankan penghormatan besar. Toti yang berhati wulas kasih, sekali pandang saja aku sudah tahu kalau kau adalah seorang yang teramat baik. Toti yang sama sekali berbeda dengan Tiong Chou Siangku yang amat jahat itu, walaupun usianya masih muda tapi pikirannya tajam, beberapa perkataannya itu diucapkan keluar dari dasar hati kecilnya. Buye Toti yang tersenyum, dia lantas menoleh ke arah Imbiang Chou dan berkata, kalau memangnya Xiao Si Chu suka tinggal di sini maka di dalam kuil harus mengadakan persiapan-persiapan, coba kau perintahkan seluruh anak murid yang ada di dalam kuil untuk mengadakan penjagaan yang ketat. Bila mana ada orang datang berkunjung dengan mengikuti aturan laporkan dulu kepadaku, di dalam ingatan Imbiang Chou selamanya belum pernah dia melihat Suhengnya merasa begitu tegang tidak peduli menghadapi peristiwa yang bagaimanapun Buye Toti yang paling banter cuma tertawa-tawar saja dan tak terpikirkan di dalam benaknya. Sekarang secara tiba-tiba melihat dia orang sudah merasa begitu tegang terhadap beberapa orang pengunjung tersebut dalam hati lantas mengerti kalau musuh-musuhnya bukanlah orang sembarangan. Ia tak berani berlaku ayah lagi dengan cepat tubuhnya bangun berdiri dan berlalu keluar. Setelah dilihatnya Imbiang Chou keluar dari ruangan Buye Toti yang baru mengalihkan sinar matanya ke atas wajah Xiao Ling. Bocah ujarnya dengan serius. Tahukah kau ornak bahwa pada saat ini dirimu sudah menjadi incaran dari para jago-jago berkepandaian tinggi dari bulim aku ada beberapa hal merasa tidak paham seru Xiao Ling kurang tahu. Air muka Buye Toti yang berubah semakin serius lagi, ujarnya dengan perlahan, selama puluhan tahun ini Pinto selalu melarang anak murid Butong Pei untuk mencari gara-gara dan mengikat permusuhan dengan dunia kangong. Tapi demi Xiao Sichu bukan saja kami dari Butong Pei sudah ikut tersangkut di dalam urusan perebutan kunci wasiat yang terjadi di dalam sungai telaga bahkan sampai pintu sendiri pun sudah terseret pula di dalam kancah pergolakan ini. Baru saja Xiao Ling bermaksud untuk mengatakan sesuatu terdengarlah gentadip pukul berlalu-lalu. Air muka Buye Toti yang segera berubah sangat hebat. Siapa lagi yang sudah datang serunya? Xiao Ling yang melihat kejadian itu tiba-tiba menghela nafas panjang, pikirnya, sungguh tak tersangka olehku seorang bocah yang tidak menegerti ilmu silat seperti aku pun dicari-cari dan dikejar-kejar oleh jago-jago berkepandaian tinggi dari bulim. Hei suara gemah dengan perlahan berhenti sudah, mendadak terlihatlah sesosok Toosu Cilik berbaju hijau berlari masuk dengan langah tergesa-gesa, sambil merangkap tangannya memberi hormat. Lapornya, Kang Lem Sukong Chu datang menyambangi Chiang Bun Suhau, air muka Buye Toti yang kembali berubah hebat, tetapi hanya di dalam sekejap saja sudah berubah kembali tenang seperti sedia kalah. Persilahkan tetamu untuk minum teh di pendopong. Sebentar lagi aku datang bertemu perintahnya sambil mengulap tangan. Toosu Cilik itu menyahut dan mengundurkan diri dari sana. Dengan wajah yang amat serius Buye Toti yang segera menoleh ke arah Xiao Ling. Bocah hujarnya halus. Selama hidup Pinto tidak pernah ikut campur di dalam urusan orang lain oleh karena itu dihadapan para Nghyong Ho Han kau harus menjawab dengan sejujurnya, kalau kau rela berada di kuil Sam Yuan Kuan tanpa paksaan urusan lainnya biar Pinto sendiri yang mengambil tindakan, aku akan ingat-ingat terus sahut Xiao Ling mengangguk. Baiklah. Mari kita berangkat, ujar Buye Toti yang kemudian sambil bangkit berdiri. Kau boleh ikut sekalian untuk menambah pengetahuanmu tentang Sukong Chu yang namanya sudah mengedutarkan seluruh bulim itu, setelah pergaulannya selama beberapa hari dengan Gak Xiao Cha mengalami kejadian yang mengerikan, nyalinya pada saat ini bertambah besar. Sambil busungkan dada dia lantas berjalan ke depan dengan langkah lebar. Buye Toti yang melihat sikapnya yang amat gagah itu tidak terasa sudah menganggukkan kepalanya. Bocah bagus katanya Kang Lem Sukong Chu masing-masing memiliki kepandaian silat yang tinggi walaupun Pinto sendiri belum pernah menemui mereka berempat. Tetapi menurut berita yang tersiar kepandaian silat dari mereka berempat sudah mencapai pada taraf melukai orang dengan bunga. Kau orang sama sekali tak berilmu demi keselamatanmu sendiri maka sewaktu bertemu keempat orang itu janganlah meninggalkan tubuh Pinto sejauh tiga depa, sehingga bila mana waktu kepet Pinto dapat turun tangan menolong, aku tak takut nampus, namun aku dapat mendengarkan perkataan Toti yang, Bocah. Nyalimu sungguh amat besar, sambil menggandeng tangan Xiaoling mereka lantas keluar meninggalkan ruangan tersebut. Xiaoling dengan kencangnya mengikuti terus dari belakang tubuh Buye Toti yang sewaktu dia berjalan melewati jalan kecil yang berasalkan batuk putih terasa olehnya. Setiap pemandangan di sekitar tempat itu sudah amat berbeda. Para Toosu yang hilir mudik melalui jalanan kecil itu kini sudah tidak tampak lagi, tetapi di setiap jalanan maupun tempat-tempat yang strategis pasti ada seorang Toosu yang menyoren pedang dan memegang hut tim melakukan penjagaan. Tojin-tojin itu menaruh rasa hormat yang berlebihan terhadap diri Buye Toti yang. Beberapa kaki, sebelum ciang bunjinnya tiba mereka sudah tiba merangkap tangannya memberi hormat dan tundukan kepalanya rendah-rendah. Setelah melewati dua buah ruangan, pemandangan kembali berubah. Terlihatlah di tengah kebun bunga yang amat luas berdirilah sebuah loteng yang berwarna merah. Di atas sebuah pilar terpancanglah sebuah papan nama yang bertuliskan pendopo tenang, empat penjuru penuh ditumbuhi pohon siong, air mengalir dengan amat tenangnya. Waktu itulah siowling baru bisa melihat kalau di sekeliling pendopo tersebut dikelilingi dengan sebuah sungai yang airnya amat tenang dengan di sampingnya tumbuh pohon liow yang ramping semampai. Sebuah jembatan berwarna merah menghubungkan tempat tersebut dengan pendopo itu. Dua orang Toosu Cilik berbaju hijau dengan masing-masing berdiri di kedua belah sisi jembatan melakukan penjagaan. Sewaktu dilihatnya Bu Ye Tooti yang telah tiba di sana mereka pada merangkap tangannya menjura dan menyambut kedatangannya. Tidak menanti Bu Ye Tooti yang mengajukan pertanyaan Toosu Cilik yang ada di sebelah kiri sudah berkata terlebih dahulu. Tetamu sudah tiba, saat ini lagi menanti dalam ruangan pendopo dengan dikawani oleh Im Yang Susiok, bocah, ingat ujar Bu Ye Tooti yang lagi kepada siowling sambil menaiki jembatan tersebut. Janganlah sekali-kali kau meninggalkan diriku sejauh tiga depa, baik selesai melewati jembatan yang panjang tiga kaki itu mereka berdua masuk ke dalam ruangan pendopo. Terlihatlah suasana di dalam ruangan pendopo tersebut amat bersih dan diatur sangat indah. Waktu itu Im Yang Chu lagi mengawani empat orang pemuda perlente untuk bercakap-cakap. Melihat munculnya Bu Ye Tooti yang di sana Im Yang Chu terburu-buru bangun berdiri dan memberi hormat kepada Chiang Bunciennya. Mengunjuk hormat buat suheng serunya. Keempat orang pemuda perlente itu pun lantas pada bangun berdiri memberi hormat. Tetapi empat pasang metu dengan tanpa terasa sudah dialihkan ke atas tubuh siowling. Bu Ye Tooti yang pun dengan cepat merangkap tangannya membalas hormat. Maaf pintu dapat menyambut sendiri atas kedatangan dari kalian berempat. Silahkan duduk, silahkan duduk, ujarnya sambil tertawa. Keempat orang pemuda perlente itu pun lantas tertawa. Kami sekalian sudah lama mengagumi nama besar dari Tooti yang. Kunjungan kita kali ini harap Tooti yang suka menerima dengan hati terbuka. Pintu sudah lama tidak berkelana di dalam bulim. Terhadap banyak jago-jago aneh pun jarang bertemu ini hari bisa bertemu dengan saudara berempat. Hal ini benar-benar merupakan satu peristiwa yang amat menyenangkan sekali. Sehabis berkata dia lantas duduk di sisi imb yang cu. Tooti yang terdengar si pemuda perlente yang duduk di paling ujung sebelah kiri tertawa. Kau adalah seorang pendeta beribadat tidak seperti kami manusia-manusia kasar yang setiap hari cuma bergaul di dunia kangong saja. Ah ah ah! Mana? Mana seru Wee Tooti yang tersenyum? Dia mendehem beberapa kali, kemudian sambungnya lagi. Walaupun Pintu amat jarang berkelana di dalam dunia kangong. Tapi terhadap nama besar dari Kang Lem Sukong Chu sudah lama mendengarnya cuma aku belum tahu nama-nama dari sinar matanya segera dialihkan ke arah Imbiang Chu. Sute. Cepat kau perkenalkan kepadaku, tidak usah potong orang yang di ujung kiri. Biarlah kami perkenalkan diri sendiri saja. Cai Hai adalah Hit Chang Hang atau Segulung Angin Tioping. Cai Hai adalah Nggotok Hoa atau Siracun Lima Bunga Ong Kiam Sambung yang lain. Pemuda Perlente yang ketiga lantas tersenyum, sambungnya pula, Cai Hai adalah Lakwat Soat atau Enam Bulan Sal Juli Pio dan Cai Hai adalah Honki yang buat atau Rembulan di tengah telaga Cao Kuang Seru Pemuda Perlente yang keempat dingin. Selamat bertemu, selamat bertemu Seru Buye Toti yang sambil tertawa. Dengan perlahan si Rembulan di tengah telaga angkat kepalanya memandang ke atas atap rumah lalu dengan suara yang amat dingin. Dan ujarnya, kedatangan kita empat bersaudara ini hari adalah bertujuan ingin menanyakan satu urusan kepada diri Toti yang silahkan bicara, Pinto akan mendengarkan, keadilan dan keramahan dari Toti yang sudah pujian dari semua orang. Ujar si segulung angin tiuping sambil tertawa. Sudah tentu terhadap nama besar kami berempat pernah mendengar bukan tentu, tentu, di dalam dunia kangong banyak menyiarkan kalau kami bersaudara melakukan pekerjaan paling kejam dan telengas, sambung si Enam Sal Juli Pio tanpa menunggu jawaban dari Buye Toti yang lagi. Tetapi menurut pandangan kami bersaudara, kesemuanya ini hanyalah berita jempolan saja, wajah Buye Toti yang masih kelihatan amat ramah, dia tersenyum. Nama besar dari saudara-saudara sekalian sudah menggetarkan seluruh dunia kangong, siapa yang tidak tahu, si segulung angin tiuping tertawa nyaring memutuskan pembicaraan dari Buye Toti yang sambungnya, berita yang tersiar di dalam dunia kangong tak dapat dipercaya. Ini hari kita bersaudara sengaja berkunjung kemari dikarenakan telah lama mengagumi nama besar dari Toti yang sehingga kami sengaja datang hendak menyambungi kami dengar sewaktu Imbiang Tuheng berkelana ke daerah selatan pulangnya telah membawa seorang jaminan manusia, entah benarkah urusan ini? Perkataan yang diucapkan oleh orang ini amat tajam dap keras membuat Imbiang yang mendengar tak kuasa lagi sudah mengerutkan alisnya rapat-rapat, wajahnya berkerut sedang bibirnya sedikit bergerak hendak mengatakan sesuatu. Tetapi perbuatannya ini berhasil dicegah oleh kedipan metu dari Buye Toti yang sinar metu dari ngergo tokoa atau si racun lima bunga ong kiam dengan amat tajamnya menyapu sekejap diri siau ling. Toti yang adalah seorang ciang bunjian dari satu partai besar, apa yang diucapkan olahmu sudah tentu kami berdua akan mempercayainya, beberapa perkataan ini jelas bernadakan menyindir, dia tidak memberi kesempatan buat Buye Toti yang untuk menyingkir dari jawaban tersebut. Perkataan dari saudara-saudara sekalian terlalu berat, jawab Buye Toti yang sambil tertawa-tawar. Sute dari pintu memang pernah membawa datang seorang bocah yang berpenyakitan tetapi bukannya barang tanggungan lalu tahukah Toti yang apakah orang itu tanya si rembulan di tengah telaga cawkuang dengan dingin. Pintu siap mendengarkan penjelasan dari saudara, Hahaha, kami empat saudara selamanya mondar mandir tak pernah jual lagak. Tahukah Toti yang akan gak imkau tanya si enam bulan selju sambil tertawa. Ilmu pedang keluarga gagak sudah terkenal di seluruh kolong langit, walaupun pintu tidak pernah menemui diri gag imkau tetapi sudah lama mendengar nama besarnya, Laa, dialah putra dari gag imkau itu. Siapa yang bilang? Aku bernama Siawling teriak seng bocah busungkan dadanya. Empat pasang metu dari Kang Lem Sukongcu bersama-sama segera dialihkan ke atas tubuh Siawling. Kau bernama Siawling tanyanya. Sedikit pun tidak salah lalu gag Siawca itu apamu desak si manusia racun. Dia adalah Enciku, HMMM kau si Siaw sedang di Yashiga bagaimana bisa jadi dia adalah Encimu Siawling yang usianya masih amat muda dan belum mengerti banyak urusan kini didesak oleh perkataan tersebut seketika itu juga dibuat kebuahkan untuk sesaat lamanya dia berdiri termangu-mangu di sana. Terdengar si segulung angin Tiopting tertawa kembali. Tidak peduli kau Siaw atau bernama Gakling, pokoknya yang jelas kau orang mempunyai sangkut paut serta hubungan yang amat rat dengan Gakim kau, bukankah begitu angin, bunga, salju, serta rembulan emat orang Kongcu yang sudah lama bergaul satu sama lainnya saat ini hati masing-masing sudah saling tembus, tak peduli di dalam ilmu silat, perkataan atau gerakan mereka mempunyai kerja yang amat bagus sekali. Satu dingin, satu panas yang lain maju dan yang lainnya mundur sehingga membentuk satu kerjasama yang sukar untuk ditembusi. Hahaha, terdengar si manusia lima racun tertawa terbahak-bahak kembali. Dari pihak orang-orang sembilan partai besar selalu saja menganggap kami empat orang bersaudara melupakan orang-orang dari kalangan Hektu sebaliknya dari kawan-kawan Hektu menganggap kami sebagai orang-orang dari golongan Petu. Ada kemungkinan dikarenakan pada kebiasaannya kami berempat kurang bergaul sehingga dimusuhi oleh kedua belah pihak. Wah, karena itu kami terpaksa harus memperbaiki kedua belah pihak. Beberapa perkataan ini kedengarannya amat biasa bahkan secara samar-samar memperdengarkan kesusahan mereka. Padahal yang sesungguhnya secara diam-diam dia lagi memberi peringatan kepada Bu Ye To Tiang kalau mereka bersaudara bisa lurus bisa hitam, bisa kawan bisa musuh selamanya melakukan pekerjaan tanpa memandang bulu sehingga baik itu dari kalangan Hektu maupun dari kalangan Petu asalkan berbuat salah kepada mereka maka urusan selanjutnya bakal panjang. Bu Ye To Tiang yang sudah memiliki latihan mental yang amat kuat walaupun mendengar perkataan itu tidak lebih dia cuma tersenyum saja, sebaliknya Im Yang Chu tidak kuasa untuk menahan hawa amarahnya lagi, dia segera tertawa dingin. Perkataan dari Ong Heng terlalu panjang dan ruwet membuat orang sukar untuk mengerti, lebih baik kalau bocara sedikit lebih jelas lagi sehingga kami bisa mengerti maksudnya. Haa, 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 maksud kami bersaudara tujuan kita kali ini berkunjung di atas gunung adalah dikarenakan persoalan bocah cilik ini saja, tanpa mempunyai sesuatu maksud hati yang lain, jawab si enam bulan saljuli PO sambil tertawa terbahak-bahak. Orang ini amat licik dan banyak akal, perkataannya jelas bernadakan tajam tetapi tidak ingin sampai melukai orang. Ada apa dengan bocah cilik ini tanya Im Yang Chu pura-pura berlagak pailon. Kalau tidak ada urusan kami empat bersaudara tidak akan menyambangi kuil PO Otian, apalagi nama besar Butong pun sudah amat terkenal di dalam bulim, bila mana karena soal ini sehingga mengikat satu bibit bencana. Bukankah hal ini cuma mendatangkan kerepotan saja di kemudian hari serusi rembulan di tengah telaga Cao Kuang. Bila mana Tuheng berdua sudi mengawalkan permintaan kami untuk membawa pergi Xiao Ling, bocah ini maka permusuhan bisa kita punahkan sampai di sini saja bahkan di antara kita bakal mengikat suatu tali persahabatan yang ngerat, Baru saja Im Yang Chu hendak mengumbar hawa amarahnya kembali berhasil dicegah oleh Bu Ye To Tiang. Maksud baik dari kalian berempat di sini, pintu ucapkan terima kasih terlebih dahulu. Cuma, mendadak terdengar suara langkah manusia yang amat tergesa-gesa bergema datang dari pintu luar pendopo tersebut, kemudian tampak seorang memberi hormat dan angsurkan sebuah kartu merah yang besar. Melihat kartu merah tersebut Bu Ye To Tiang segera mengerutkan alisnya dengan perlahan di ua membuka dan mulai dibacanya. Cukun San dari daerah Cao Cu Mohon bertemu, dia lantas mengulapkan tangannya mengundurkan To Su Cilik itu, ujarnya, menerima seorang tetamu terhormat lagi ada baiknya juga, cepat kau undang dia kemari, Katakan saja pintu sedang menanti di dalam pendopo, To Su Cilik itu menyahut dan dengan tergesa-gesa berlalu dari sana. Si Kang Lam Su Kong Chu, walaupun tidak mengetahui siapakah yang sudah datang, tetapi mendengar ciang bunjian dari Bu Ye To Tiang ini mempersilahkan dia masuk. Hal ini membuktikan kalau kedudukan orang tersebut di dalam bulim amat tinggi, tidak kuasa lagi mati. Mereka mulai melirik ke kartu merah itu. Siapa tahu sejak semula Bu Ye To Tiang sudah menduga kalau Hong, Hoa, Soat serta kuat empat orang Kong Chu itu bisa melakukan perbuatan tersebut, karena sewaktu meletakkan kartu merah tersebut dia sengaja menaruh terbalik. Di dalam hati segelung angin Tiop Ting tahu keadaan pada saat ini kurang menguntungkan bagi mereka apalagi kini sudah kedatangan seorang lagi, hatinya jadi mulai merasa ragu-ragu. Bu Ye To Tiang di dalam kuil sudah kedatangan jago kepandaian tinggi dari mana lagi tanyanya. Kalian berempat boleh menunggu, sebentar lagi orang itu pun muncul di sini, buat apa kalian merasa cemas, sahut Bu Ye To Tiang sambil tertawa. Si rembulan di tengah telaga Chow Kuang mendadak mengangkat tangannya menggapai kartu merah yang terletak di atas meja. Di sisi Bu Ye To Tiang itu secara mendadak saja melayang ke tengah udara meluncur ke tangannya. Kami bersaudara selamanya memiliki sifat yang cepat ingin tahu, katanya. Biarlah kami lihat dulu kartu merahnya baru melihat orangnya sehingga untuk menyapap pun lebih leluasa, katanya penuh kesombongan. Bu Ye To Tiang dengan amat tenang dan seriusnya duduk tak bergerak di tempat semula terhadap perbuatannya itu dia orang sama sekali tidak mengambil peduli. Sebaliknya Im Yang Chu diam-diam merasa amat terkejut, pikirnya berita yang tersiar di dalam bulim mengatakan bahwa kepandaian silat dari Hong, Hoa, Soat, serta kuat empat orang Kong Chu amat lihai sekali kelihatannya perkataan tersebut sedikit pun tidak salah. Cukup gapayanya tadi untuk menghisap kartu nama jelas menunjukkan tenaga dalamnya sudah dilatih hingga mencapai pada taraf yang amat sempurna, agaknya Soeheng tidak suka mencegah jaga dikarenakan hal ini, tiba-tiba manusia lima racun ong kiam mengulapkan tangan kanannya pula ke depan, kartu nama yang lagi melayang sampai di tengah perjalannya sudah kena direbut olehnya. Haaah, haaah, aku kira jagoan dari mana, tidak taunya dia orang adalah Kou Kun San, ujarnya tertawa setelah melirik sekejap ke atas kartu tersebut. Apakah si tangan besi peluru sakti Kou Kun San sambung si enam bulan saljuli P.O.? Bukan dia lalu ada siapa lagi hektometer. Sinar kunang-kunang juga ingin berebut dengan sinar seng surya. Sungguh tak tahu diri ejek Chow Kuang dengan dingin. Haaah, haaah, tapi permainan ke-36 jurusilmu Lyong Haulun Hoanya masih tidak jelek juga, sambung si segulung angin tiuping pula. Hektometer. Aku lihat cuma pelurunya saja yang mengerikan orang. Bila mana membicarakan soal senjata rahasia maka senjatanya adalah paling lihai, Bu Ye To O Tiang yang mendengar mereka saling mengejek tidak mau ambil peduli, dia tetap tersenyum-senyum saja. Sebaliknya Im Yang Chu sendiri walaupun merasa kurang puas terhadap sikap empat orang tersebut tapi berhubung ada di hadapan Su Hengnya dia terpaksa menahan sabar. Beberapa saat kemudian tampaklah seorang To O Su Cilik berbaju hijau dengan memimpin seorang kakek tua berbadan tegap dengan jenggot putih terurai sepanjang dada dan menyoren sepasang senjata roda Je Ye Guat Lun berjalan masuk ke dalam dengan langkah lebar, orang itu bukan lain adalah Cun Kun San adanya. Di tangan kanan orang ini membawa dua buah peluru besi. Langkahnya tegap membuat sikap serta keadaannya amat gagah sekali. Kau tai hiap, angin apa yang sudah meniup dirimu datang ke atas gunung yang sungji ini? Silahkan duduk. Silahkan duduk haaah, haaah, terima kasih. Kunjungan dari Chai He yang mengganggu ketenangan To Heng harap suka dimaafkan, sinar matanya dengan cepat berputar dan memperhatikan diri Xiao Ling. Ehi, kau benar-benar ada di sini, tegurnya. Empek kau, apakah kau baik-baik saja Sapa Xiao Ling sambil tertawa? Aku baik, aku sangat baik. Hei tua bangka si kau, bagus sekali. Kau sudah lupa dengan kami empat bersaudara teriak sehulung angin tiuping dengan suara keras. Lima jari tangan kokunsan dengan cepatnya disentil sehingga membuat kedua butir peluru itu saling berputar dengan amat kerasnya dan menimbulkan suara berdentingan yang amat nyaring, sinar matanya dengan perlahan menyapu sekejap ke atas wajahnya Kang Lemsu Kongcu itu. Owe, kiranya Han, Hoa, Soat, serta kuat empat orang Kongcu serunya kemudian. Tidak salah sambung Ong Kiam. Tentu kau orang masih ingat dengan kami empat bersaudara bukan hee, hee, loohu memang pernah mendengar orang membicarakan kalian berempat, HMM. Tua bangka, kalau bicara lebih baik sedikit hati-hati bentak Cao Kuang. Saking hekinya seluruh tubuh kokunsan gemetar amat keras, jenggotnya berwarna putih berkibar tiada hentinya. Kau berani memaki loohu bentaknya dengan gusar sambil menuding diri Cao Kuang. Agaknya kau hendak memaksa loohu untuk kasih sedikit hajaran padamu. Sinar matu dari sisegulung angin tiupting berputar tiada hentinya, satu pikiran berkelebat di dalam benaknya. HMM. Kokunsan ini pun merupakan seorang jagoan yang terkenal di dalam dunia Kangou. Bila mana kami berempat bisa membunuh kokunsan hanya di dalam satu hajaran, pertama bisa menyelesaikan urusan ini, kedua bisa kasih sedikit peringatan pula. Bagi to'osu to'osu hidung kerbau dari Butong Pei demikianlah pikirnya di hati, dia lantas tertawa dingin kemudian bangun berdiri. Kokunsan serunya dingin. Selamanya barang siapa saja yang berani berlaku kurang ajar di hadapan kita berempat maka itu orang akan tak berfernyawa lagi, kau sudah berkali-kali menyebut sebutanmu sendiri dengan loohu. Soal ini boleh dikata merupakan satu sebab yang kuat kami untuk bunuh dirimu, saking hekinya air muka kokunsan berubah jadi hujau membesi sepasang matanya melotot lebar-lebar, lain dengan langkah lebar berjalan mendekati diri Kanglem Sukongcu, agaknya dia orang siap-siap hendak turun tangan memberi peringatan kepada mereka berempat. Siapa tahu justru tindakannya inilah merupakan satu kesalahan besar, ia tak menyangka kalau pihak lawan sudah mengadakan persiapan dan mengharapkan dalam dua-tiga jurus bisa membinasakan dirinya guna diperlihatkan terhadap to'osu to'osu dari Butong Pei. Di dalam pendopo yang tenang dan sunyi seketika itu juga diliputi oleh nafsu membunuh yang amat besar. Kokunsan segera mengalihkan peluru besinya ke tangan kiri, sedang tangan kanannya dengan disertai tenaga dalam yang amat dasyat siap-siap melancarkan serangan. Tetapi sewaktu dilihatnya di sekeliling dinding pendopo tersebut dipenuhi dengan lukisan-lukisan serta tulisan-tulisan bahkan di atas meja bambu terdapat pula berpuluh-puluh cawan antik membuat dia orang diam-diam lantas berpikir, Bila mana aku harus saling bertukar satu pukulan dengan keng lem su kong cu dan menimbulkan hawa pukulan yang keras, bukankah barang-barang antik yang ada di dalam pendopo ini akan hancur berantakan, dia jadi orang paling polos dan jujur, berpikir sampai di situ maka dia dengan membatalkan serangannya dan mengundurkan diri dengan langkah lebar. Sejak semulasi segulung angin Tiopting salurkan hawa murninya sebesar 12 bagian ke arah tangannya, dia sudah bersiap sedia asalkan Kou Kun San memperlihatkan sedikit gerak-gerik yang mencurigakan maka dengan sekuat tenaga dia akan balas melancarkan serangan balasan. Dia percaya walaupun pukulan berhawa dinginnya ini tidak berhasil memukul luka Kou Kun San tetapi sedikit-dikitnya bisa memaksa dia untuk rubuh terluka parah. Kini melihat Kou Kou Kun San secara mendadak mengundurkan dirinya ke Mabli, hal ini membuat si segulung angin Tiopting merasa urusannya berbeda di luar dugaannya, tak terasa dia jadi melengak dibuatnya. Kou Kun San kenapa kau tidak turun tangan ejeknya? Pendopo ini adalah ruangan untuk menerima tetamu dari Partai Butong. Bagaimana aku merasa tega untuk merusak barang-barang yang ada di sini? Bila manakah sungguh-sungguh bermaksud untuk berkelahi baiknya kita mencari tempat kosong di luar saja? Haaah, haaah, boleh dihitung kau masih tahu kekuatanmu sendiri, ejek Tiopting lebih lanjut. Lohu bukannya takut kepadamu cuma saja aku orang tidak ingin merusak barang milik orang lain, jawab Kou Kun San tegas. Bu Ye To Tiang yang melihat perkataan maupun perbuatannya amat terus terang, jujur dan polos membuat dalam hatinya lantas timbul rasa simpatik, pikirnya dalam hati, wajar Kang Lem Su Kong Chu sudah kelihatan amat aneh, nafsu membunuhnya pun sudah meliputi wajah. Bila mana dia orang bermaksud turun tangan tentu akan menemui kerugian. Karenanya dia lantas angkat bicara, saudara-saudara sekalian semuanya adalah tetamu yang datang dari jauh, ujarnya. Tidak peduli apa maksud kalian bila mana baru bertemu sudah berkelahi bukankah hal ini hanya merusak pandangan saja, perkataan dari Toheng sedikit pun tidak salah sahut Kou Kun San membenarkan. Walaupun sifatnya polos dan kekanak-kanakan tapi dia paling tidak suka kehilangan panorama sebagai jagoan, perkataannya ini benar-benar diucapkan dengan amat gagah. Si segulung angin Tio Ping yang melihat siasatnya tak termakan, saking jengkelnya ia tertawa dingin tiada hentinya. Bagus, bagus sekali. Kiranya si tangan sakti peluru besi Kou Kun San tidak lebih adalah manusia yang takut mati, Kou Kun San yang di dalam hati sudah mengambil keputusan bulat tidak suka terganggu lagi oleh hal-hal yang tidak diinginkan, walaupun saat ini Tio Ping mengejek dan menantang dirinya dengan care bagaimanapun dia orang sampai kena dipancing. Melihat sikapnya itu si enam bulan saljuli Pio dengan menggunakan ilmu untuk menyampaikan suara segera berkata kepada Tio Ping. To'ako, Kou Jie ini adalah seorang jagoan berkeras kepala yang sudah terkenal di dalam sungai Telaga, kalau dia sudah bilang tidak mau turun tangan di dalam pendopo maka dia tak akan tergerak hatinya walaupun mendengar perkataan apapun, bila mana kau benar-benar suka iuti saja perkataannya untuk keluar dari pendopo ini Tio Ping tersenyum kemudian dengan perlahan bangun berdiri. Hei tua bangka Sikil, apakah kau benar-benar ingin turun tangan di lapangan kosong di luar pendopo tanyanya? Bila mana saudara ingin turun tangan tentu loh akan melayaninya, baiklah kalau begitu aku akan ikut saja permintaanmu itu, sehabis berkata demikian lantas meninggalkan tempat duduknya dan berjalan keluar dari dalam pendopo diikuti si manusia lima racun Ong Kiam, Sienambulan Sal Julipeo serta Sirembulan di tengah Cao Kuang. Pada saat itulah mendadak terasa adanya sesosok bayangan manusia berkelebat datang, tampak kembali ada seorang Toosu Cilik berbaju hijau berlari mendatangi sambil membawa dua lembar kartu nama Merah Darah. Melihat akan hal itu si segulung angin Tio Ping segera merasakan hatinya rada tergerak, pikirnya, entah manusia dari mana lagi yang sudah datang lebih baik aku batalkan dili pertempuran dengan tua bangka Siko ini karenanya di alantes menghentikan langkahnya dan berkata, Kau Kun San di atas gunung Butong San kembali datang tetamu terhormat. Kita tidak boleh melenyapkan rasa hormat terhadap majikan yang hendak menerima tetamunya, aku lihat lebih baik kita undurkan sampai nanti saja, Kau Kun San termenung berpikir sebentar, akhirnya dia mengangguk dan mengundurkan dirinya kembali ke tempat semula. Bu Ye Toot yang menerima kartu nama itu dan dilihatnya sebentar, kemudian sambil dikerutkan alisnya rapat-rapat dia tertawa. Bagus, bagus sekali. Tidak disangka ini hari kuil kami sudah kedatangan begitu banyak jago-jago, silahkan tetamu untuk masuk serunya keras. Toh Su Cilik itu menyahut dan dengan langkah lebar mengundurkan diri dari pendopong. Toh Tiang tolong tanya kali ini sudah kedatangan jagoan dari mana lagi? Tanya si manusia lima racun Ong Kiam sambil melirik sekejap ke arah kartu nama tersebut. Oh 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 kedua orang ini seru Ye Toh Tiang sambil tersenyum manis. Nama besar mereka tidak ada di bawah nama Hong, Hoa, Soat serta kuat empat kongcu dengan menggunakan kesempatan inilah si rembulan dengan telaga Chow Kuang mengulapkan tangannya. Dapatkah kartu nama itu diberikan kepada kami untuk melihatnya sebentar katanya? Segulung tenaga sedotan yang amat keras dengan cepatnya menerjang ke depan. Air muka Bu Ye Toh Tiang berubah hebat. HMMM. Bila mana si Cu benar-benar ingin melihat tidak usahlah menggunakan care yang demikian kasarnya serunya sambil tertawa dingin. Ujung jubahnya segera dikebutkan ke depan dengan mengerahkan tenaga dalamnya yang amat keras. Kedua lembar kartu nama itu satu di depan yang lain di belakang mendadak mempercepat daya luncurnya bagaikan kilat cepatnya melayang ke arah diri Chow Kuang. Chow Kuang yang berilmu tinggi dan bernyali besar segera mendengus dengan menggunakan jari tangan kanannya dia menjepit datangnya kartu nama yang pertama. Tetapi pada saat jari tangannya bersiap-siap hendak menjepit datangnya kartu nama itulah mendadak kecepatan daya luncur dari kedua lembar kartu nama tersebut melambat dari keadaan semula. Pada saat itulah Chow Kuang baru bisa melihat kalau datangnya lembar kartu nama itu dengan gerakan memutar, hatinya jadi amat terkejut. Tetapi kini dia sudah mengulurkan tangannya siap menerima untuk menarik kembali serangan malu karena dengan paksaan diri dia menyambar juga kartu itu. Siapa tahu baru jarinya menempel kartu itu mendadak gerakannya dipercepat kembali seret dengan cepatnya lembaran kertas itu meluncur dari sisi jarinya. Si manusia lima racun Ong Kiam yang melihat kejadian itu segera mengerutkan alisnya rapat-rapat, tangan kirinya membalik dengan cepat. Saat dia terus mengerahkan tenaga murninya yang amat dasyat dia menahan datangnya daya putaran kartu tersebut. HAA, HAA, gerakan yang amat bagus tangan kanan dari sisi gelung angin tiup ting mendadak menyambar ke depan merebut datang kartu tersebut. Kartu nama yang semula melayang dengan disertai tekanan daya tahan dari pukulan Ong Kiam. Walau tidak seluruh kekuatan tersebut berhasil dipunahkan tetapi tenaganya sudah amat lemah, karena itu sewaktu Tio Ping menyambar kartu tersebut dengan amat mudahnya dia berhasil menangkapnya. Si rembulan di tengah telaga yang baru saja menemui kepahitan saat ini jari tangannya secara samar-samar merasa amat sakit. Kini lihat kartu nama kedua meluncur datang dia orang tidak berani berlaku ayal lagi, tangan kanannya dengan cepat berputar dan melancarkan satu pukulan dasyat menahan datangnya sambaran kartu itu kemudian lima jari tangan kirinya mencengkeram ke depan. Siapa sangka kartu nama tersebut setelah kena ditahan oleh pukulannya ini mendadak berputar setinggi tiga depa ke atas kemudian dengan kecepatan luar biasa melayang kembali ke tempat semula. Si enam bulan salju lipeo segera mendengus dingin, telapak tangan kanannya diayunkan ke depan melancarkan satu pukulan yang amat aneh dan sangat dasyat. Dia bermaksud dengan daya pukulan itu hendak memukul kartu tersebut hingga miring ke samping dan melayang keluar pendupol. Im Yang Chu yang melihat maksud hatinya itu lantas kebutkan ujung jubahnya ke depan. Segulung angin pukulan dengan amat cepatnya menghajar kartu nama tersebut sehingga tertahan balik. Kau kunsan segera tertawa terbahak-bahak, telapak tangannya dipentangkan ke depan mengirim satu pukulan yang amat tajam menerjang kartu yang melayang ke arahnya. Orang lain melancarkan pukulan dengan menggunakan ujung jubah sedang angin pukulan pun amat halus sehingga hampir-hampir boleh dikata tak bersuara. Sebaliknya dia orang ternyata melancarkan pukulan dengan telapak bahkan menimbulkan suara menderu keras. Kartu nama yang terkena hantaman serta hajaran dari tenaga pukulan beberapa orang itu dengan cacatnya berputar dan menyambar di tengah udara kini setelah terkena hawa pukulan yang menderu-deru dari kunsan laksana dedaunan kering yang terkena tiupan angin atau pandenga cepatnya berputar menjauh. Buye Toti yang dengan cepat menggapai tangannya ke depan. Haa, 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 sudah cukup bukan permainan di antara kalian serunya. Bagaimana burung walet yang kembali ke dalam sarang kartu nama tersebut dengan menuruti gapayan dari Buye Toti yang berkelebat kembali ke tangannya. Adu tenaga dalam yang terjadi baru-baru ini walaupun semua orang tidak berbocara namaun di hati pada mengerti bilap pertandingannya kali ini adalah Buye Toti yang yang sudah memperoleh kemenangan. Buye Toti yang berhasil menangkan kembali kartu nama itu segera meletakkannya ke atas meja di sampingnya sedang dia sendiri duduk tidak bercakap lagi. Si segulung angin tiuping walaupun berhasil merebut selembar kartu nama tetapi dikarenakan sambaran kartu yang kedua berhasil melukai ketiga orang saudaranya dan dia sendiri harus turun tangan pula untuk memberi pertolongan kepada saudara-saudaranya membuat dia orang tak sempat untuk melihat kartu tersebut. Kini setelah Buye Toti yang menarik kembali kartu nama yang kedua baru punya waktu membuka kartu nama itu. Terlihatlah di atas kertas tersebut bertuliskan beberapa patah kata Ie Bun Hantu dari daerah Ciki yang mohon bertemu tulisan ini laksana menggelegarnya geledek di siang hari bolong seketika itu juga membuat si segulung angin tiuping tak dapat mengucapkan sepatah katapun. Toh Ako, siapa yang sudah datang tanya si manusia lima racun Ong Kiam sambil kerutkan alisnya rapat-rapat. Si enam bulan saljuli POO, si rembulan di tengah cawkuang segera pada merubung datang tetapi sebentar kemudian Kang Lem Sukong Chu sudah terjerumus di dalam keadaan termangu-mangu. Pada saat itulah tampak sesosok Toh Su Cilik dengan membawa dua orang berdandankan Syu Chai berjalan masuk ke dalam pendopong. Buye Toti yang segera tersenyum dan merangkap tangannya memberi hormat. Si Syu Chai berjalan paling depan. Yang datang tentunya Ie Bun Heng bukan lama sekelai pintu mengagumi nama besarmu, Tuh Heng sendiri tentunya Buye Toti yang sahut Syu Chai berusia pertengahan itu sambil mengangguk. Gangguan dari Chai Ha kali ini mengharapkan Tuh Heng suka memaafkan orang ini memakai jubah berwarna biru langit dengan jenggot hitam terurai sepanjang dada wajahnya merah bercahaya laksana seorang bocah cilik, sikapnya gagah dan keren. Ditangnya membawa sebuah peti emas yang panjangnya tiga depa dengan lebar dua depa. Di belakangnya ikut datang seorang sin Chai berwajah bersih tanpa kumis, dialah si Pekso Suseng atau si sastrawan bertangan seratus jan ing adanya. Jan Heng. Sungguh cepat sekali kedatanganmu, Sapa Im Yang Chu sambil tertawa dingin. Pekso Suseng menyapu sekejap ke arah Kang Lem Sukong Chu serta Ko Kun San setelah itu tertawa keras. Hahaha, boleh dikata begitu, boleh dikata begitu, cuma Chai Hai tetap kalah satu langkah dengan orang lain, dengan perlahan-lahan Ie Bun Hon Chu meletakkan kotak emas tersebut ke atas tanah. Chai Hai sudah lama berdiam di perkampungan Sian Hye Sulok dan jarang sekali berkelana di dalam bulim, ujarnya sambil tertawa. Ini hari datang berkunjung ke kuil dari Tu Heng boleh dikata merupakan perjalananku yang pertama kali sejak 10 tahun yang lalu, perjalanan pertama dari Ie Bun Heng meninggalkan Seng yang adalah menuju ke kuil Pekso. Hal ini membuat Pekso benar-benar merasa amat bangga, perkataan Bu Ye Tohoti yang terlalu berat, ujari Ie Bun Hon Tu sambil tertawa. Aku Ie Bun Hon Tu tidak lebih cuma seorang Syu Chai miskin dari tanah pegunungan. Nama serta kedudukanku sukar untuk ditandingkan dengan jago-jago berkepandaian tinggi lainnya. Apalagi Tohoti yang adalah seorang Chiang Bun Jien dari satu partai besar, dia berhenti sebentar untuk kemudian membuka kotak emasnya dan mengambil sebuah kotak pualam sambungnya, untuk itu Chi Heng merasa amat berterima kasih, sedikit kado harap Kong Chu suka menerimanya Bu Ye Tohoti yang yang mendengar perkataannya itu segera mengerutkan alisnya. Tentang soal ini Pekso tidak berani menerimanya, jawabnya sambil merangkap tangan memberi hormat. Kunjungan dari si Chu sudah terlebih dari cukup bagaimana, tak usah sungkan-sungkan lagi potong Ie Bun Hon Tu sambil tertawa. Bila manat Toheng tidak suka menerimanya hal ini sama saja dengan tidak pandang sebelah metu, terhadap diriku, pada sepuluh tahun yang lalu orang itu pernah munculkan dirinya di dalam dunia persilatan tidak kurang dari setengah tahun lamanya, tetapi nama besarnya sudah tersiar luas sehingga diketahui oleh semua jagoan baik dari kalangan Hek Chu maupun dari kalangan Petu, siapa saja yang mendengar namanya itu kepalanya tentu akan dibuat pusing tujuh keliling. Walaupun sudah lewat sepuluh tahun lamanya tetapi nama serta kejayaannya masih ada di dalam dunia Kang Ou, karenanya sewaktu Kang Lem Sukong Chu dapat melihat nama di dalam kartu nama itu dalam hati lantas merasa rada bergetar. Walaupun Bu Ye Toheng sendiri tidak pernah melakukan perjalanan di dalam dunia Kang Ou tetapi terhadap nama besar dari Ie Bun Hon Tu sudah pernah mendengar. Kini melihat itu mengangsurkan sebuah kotak pualam kepada dirinya dia jadi serba susah, bila mana tak menerima hal ini tak ada kesopanan tetapi sewaktu teringat akan sempitnya pikiran orang tersebut dalam hati tujuh yang bukan barang yang biasa. Terpakasa sambil kerahkan hawa murninya diam-diam mengadakan persiapan, dia menerima juga pemberian kotak pualam tersebut. Begitu kotak pualam itu diterima terasa olehnya dari dalam kotak sesuatu yang sedang bergoyang dalam hati Bu Ye Toheng lantas mengetahui kalau di dalam kotak tersebut tentu sudah disimpan seekor binatang yang masih hidup membuat hatinya semakin luas pada lagi. Penaga murninya dengan cepat disalurkan ke tangan siap-siap menghadapi sesuatu. Ie Bun Hantu yang melihat Bu Ye Tohoti yang sudah menerima kotak pualam itu wajahnya segera berubah keren. Injai serunya kemudian sambil menoleh ke arah Pekso Suseng ada di sampingnya. Coba kau katakanlah maksud kedatangan kita kali ini, dengan amat hormatnya si Pekso Suseng yang ing menyahut, terima perintah dari susok serunya. Dengan cepat kepalanya didongakan menyapu sekejap ke arah ruangan kemudian sambil tertawa ujarnya, kali ini Cai Hai bersama-sama dengan Ie Bun Susok datang mengunjungi Bu Tong San. Sebenarnya ingin merundingkan satu urusan besar dengan Chiang Bun Jien serta Im Yang Toheng, Bu Ye Tohoti yang yang lagi memegang kotak pualam itu. Sepasang matanya dipejamkan rapat-rapat agaknya dia sedang mendengarkan dengan seluruh perhatiannya tetapi apa yang diucapkan oleh Jan Ying tadi tak sepatah katapun yang bisa didengar olehnya saat ini dia orang sedang duduk pusatkan tenaga menghadapi sesuatu. Ie Bun Hantu dengan dinginnya mendengus, belum sempat dia mengucapkan sesuatu mendadak. Terdengarlah Im Yang Toheng sudah berkata, oh oh oh, kiranya Jan Heng adalah keponakan murid dari Bun Heng, maaf, maaf Pinto kurang berlaku hormat. Heee, heee, apakah di dalam hati kecil Im Yang Toheng merasa kurang puas terhadap Cai Hai Seru Jan Ying sambil tertawa dingin? Tidak berani, tidak berani, Pinto cuma merasa heran Jan Heng yang tak bisa kalah Lan Chiu Cheng serta Fan Ke bagaimana bisa alihkan perhatian ini ke Gunung Butong San kami, baru saja Jan Ying siap membalas makian tersebut mendadak terdengar Ie Bun Hantu sudah berkata dengan suara yang dingin. In Chie, selesaikan dulu perkataanmu, orang lain boleh tidak menerima asalkan perkataan sudah kita ucapkan dengan jelas, dengan amat hormatnya Jan Ying bungkukan diri memberi hormat. Kalau memangnya Toh Oti yang berdua tidak suka mendengar perkataan dari Cai Hai ini maka biarlah Cai Hai perpendek saja perkataanku maksud hati dari susuaku adalah ingin bekerjasama dengan Butong P untuk mencari dapat anak kunci Cingkong Cie Au tersebut, haaa, haaa, aku rasa urusan ini tidak terlalu mudah selaku Kun San sambil tertawa terbahak-bahak. Bagaimana? Apakah Ko Heng ingin ikut ambil bagian di dalam urusan ini HMMM, masih ada kami empat bersaudara, timbrung si segelung angin Tioping. Jan Ying segera tertawa dingin, sinar matanya dialihkan ke atas tubuh Im Yang Chu. Im Yang Toh Ong, apakah sudah dengar jelas tanyanya? Manusia-manusia rakus yang ada di dalam dunia Kang Ong tak ternilai jumlahnya. Bila mana Partai Butong P tidak suka bekerjasama dengan Susioku, Cai Harasa, mendadak Bu Ye Toh Tiang mementangkan matanya lebar-lebar, dua rentetan sinar yang amat dingin bagaikan listrik dengan cepatnya menembusi wajah Jan Ying. Cuma sayang Partai Butong P kami sama sekali tidak memiliki anak kunci Cingkong Cie Au tersebut, ujarnya dengan tawar. Maksud baik dari kalian berdua biarlah Pinto terima di hati saja, sinar matu Jan Ying yang amat seram segera menyapu sekejap ke arah Xiao Ling yang ada di sisi si Toh Ong Su Tua tersebut. Bocah yang ada di samping tubuh Toh Ong Tiang bukankah merupakan suatu barang jaminan yang amat bagus. Asalkan orang ini dikata tahan terus di sini maka Gak Xiao Cha pasti akan antarkan dirinya sendiri kemari apakah terhadap seorang bocah cilik yang tidak mengerti ilmu silat pun kalian tidak suka melepaskannya seru Bu Ye Toh Tiang dengan amat dingin. Demi berhasilnya tujuan kita untuk pancing Gak Xiao Cha sehingga termasuk ke dalam perangkap dan menyerahkan anak kunci Cingkong Cie Au tersebut mau tidak mau, mendadak. Haa, 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 siapa yang ingin memperoleh anak kunci Cingkong Cie Au? Cuma sayang barang itu sudah kami pesan terlebih dulu terdengar suara yang amat keras diselingi suara tertawa terbahak-bahak berkumandang masuk dari luar pendopo. Begitu perkataan tersebut selesai diucapkan dari pintu depan pendopo berjalanlah masuk seorang lelaki yang gemuk pendek dengan wajah yang bulat dan perut yang besar. Saat ini dia orang memakai jubah berwarna hijau dengan gaya yang amat lucu berjalan masuk ke dalam pendopo. Orang itu bukan lain adalah Lo Toa dari Tiong Chou Siang Kusikiem Siapok Aseng Pet adanya. Di belakang tubuh senak pet dengan kencangnya mengikuti seorang lelaki berperawakan kurus kering dengan topi bulu yang dipakai rendah-rendah. Orang itu bukan lain adalah Seleng Bian Tiat Hit Tukiu. Dengan menggunakan matanya yang sebelah kanannya Tukiu menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu, lalu ujarnya dingin. Hehehehe, kawan-kawan bulim sudah pada berkumpul di sini, selamat bertemu. Selamat bertemu tidak menanti orang lain berbicara. Seng Pet sudah melanjutkan kembali perkataannya sambil merangkap tangannya memberi hormat. Kedatangan Chai Hai terlalu cepat satu langkah sehingga berbuat suatu kesalahan harap saudara-saudara suka memaafkan. Si Auling yang melihat munculnya Tiong Chou Siang Kuhatinya merasa bergolak amat kerasnya. Hehehehe kalian sudah membawa Enci Gak Kuh pergi kemana teriaknya dengan keras. Seng Pet segera tertawa terbahak-bahak. Saudara Cilik, kau tidak usah cemas sahutnya. Encimu sekarang lagi bersembunyi di suatu tempat yang aman dan rahasia untuk mengobati lukanya. Di hati dia selalu merindukan dirimu karena itu saat ini sengaja ia kirim kami untuk menyambut kedatanganmu. Kenapa Enci Gak Kuh terluka? Katanya si bocah dengan sangat terkejut. Sedikit luka ringan tidak sampai mengganggu keselamatannya. Cukup beristirahat beberapa hari akan jadi semibuh dengan sendirinya. Hehehehe, kalau begitu dagangan dari tau keberdua sangat lari sekali bukan EJ. Pekso Suseng sambil tertawa dingin. Terima kasih telah menonton!